Halo, kofren, di sini ada soal, bus mahkota lewat di depan rumah Santi setiap 4 jam sekali, dan bus sentosa lewat setiap 10 jam sekali. Kedua bus akan lewat bersamaan setiap berapa jam sekali? Kita cari jawabannya bareng-bareng ya, kofren. Diketahui, bus mahkota setiap 4 jam, kemudian bus sentosa setiap 10 jam, yang ditanyakan kapan kedua bus lewat bersama-sama. Nah, di sini, pada soal ada kata bersamaan, maka untuk mencari jawabannya kita akan menggunakan KPK, yaitu mencari KPK 4 dan 10. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, merupakan hasil kali semua faktor prima, tetapi jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat terbesar. Sebelum kita cari KPK, kita cari dulu faktorisasi prima dari 4 dan 10 kofren menggunakan pohon faktor. Di mana, pembaginya adalah bilangan prima mulai dari yang terkecil berurutan hingga berujung di bilangan prima. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, 4, kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, sama dengan 2. Nah, untuk menentukan faktorisasi primanya, kita lihat bilangan prima pada pohon faktor, yaitu 2. Di sini 2-nya ada 2 ya kofren, maka faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. Selanjutnya, untuk 10, 10 kita bagi dengan 2, sama dengan 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, jadi pembagian sudah cukup. Maka faktorisasi prima untuk 10 adalah 2 kali 5. Nah, kita sudah mendapatkan faktorisasi primanya, sekarang kita cari KPK-nya. Kita lihat di sini, faktor prima yang sama adalah 2, dan pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 2. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Kita jabarkan menjadi 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi, kedua bus akan lewat bersamaan di depan rumah Santi setiap 20 jam sekali. Jawabannya yang A. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya kofren. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.